Waktu senantiasa tahu, hanya keringat yang menuai senyuman di akhir cerita Selamat datang di osos channel, annyeonghaseyo Hai guys, kali ini Ousin akan bagikan preview episode ke-14, langsung saja ya Guys, dokter Arum sempat bingung karena salah satu pasiennya sempat hilang Namun, ditemukan oleh dokter Unjai di sebuah toilet dengan pendaraan yang cukup hebat Belum tahu penyebabnya apa, yang jelas dokter Arum disibukan oleh bayi yang mungkin saja ada kaitannya dengan pasien yang ditemukan oleh dokter Unjai di sebuah toilet Dan karena bayi itu membuat dokter Unjai kembali melanggar aturan yang dibuat oleh dokter Dongju Yang tak memperbolehkan merawat pasien no trauma Mungkin saja keputusan dokter Dongju terlihat kontroversi Tapi itulah hal terbaik yang bisa dokter Dongju lakukan Karena mengingat pusat trauma, masih dalam tahap audit oleh pihak Dewan Keuangan Selanjutnya ada Dirut Pak Mingguk yang meminta izin kepada dokter Dongju Keterkaitan keadaan darurat pasca datangnya pasien dari Damkar yang mendapat insiden saat bertugas Guys, disini ada tim Damkar yang citra bisa jadi ada korban kebakaran lainnya Yang mungkin hal inilah yang sempat jadi perdebatan Dirut Pak Mingguk untuk menggunakan ruang trauma atau mengizinkan tim medis pusat trauma untuk membantu tim dari UGD Doldam Yang kewalahan karena banyaknya pasien dari korban kebakaran Dan Dirut Pak Mingguk yang begitu sangat serius melihat sebuah data yang berbentuk formulir Apakah ini kaitannya dengan dokter Dongju atau akan ada dokter baru lagi yang akan datang Guys, terakhir kita akan melihat kelakuan konyol antara perawat Pak Yuntak dan dokter Donghua Yang tengah melakukan simulasi pemberian bunga kepada dokter Arum Yang membuat dokter Sun Wong agak sedikit geli melihat tingkah laku dari dua orang ini Nah, itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida, bye-bye